Sidang lanjutan kasus kematian ex-calon siswa Bintara TNI asalnya Selatan, Iwan Sutris Mantelomba Nua, kembali digelar pada Kamis 10 Oktober. Ada pun agenda pada sidang kali ini ialah pembacaan pembelaan dari pihak terdakwa serda adat. Hanya saja terdakwa dan penasihat hukumnya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari penjara seumur hidup. Diketahui pada sidang sebelumnya, Auditor Militer Letkol CHK Salman Balubur menuntut serda adat dengan hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa serda adat yang diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan tampak menangis terisak-isak. Ia mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa mengakui tindakan yang telah ia lakukan mencoreng nama Polisi Militer Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut, orang tua, seluruh keluarga besar, dan sanak famili. Serda adat menyebut dirinya lupa diri hingga hilang, melakukan perbuatan keji, menghilangkan nyawa Iwan Sutris Mantelomba Nua. Terdakwa juga terdengar mengucapkan doa berharap dosa-dosanya diampuni Tuhan Yang Maha Esa. Penasihat hukum serda adat, serda hum Victor Nenggolan berharap adanya putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Sebelumnya, Auditor Militer Letkol CHK Salman Balubur menuntut terdakwa serda adat hukuman kurungan penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI. Serda adat melakukan pembunuhan berencana dengan modus bisa memuluskan korban sebagai prajurit TNI AL. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.